Ratusan aparatur sipil negara atau ASN dan anggota FERPA PIMDA, termasuk Wali Kota Pekalongan, mengikuti tes urin, guna mengetahui menjadi pengguna narkoba atau tidak Rabu Pagi. Tes ini dilaksanakan mendadak usai mereka mengikuti apel luar biasa Hari Anti-Narkoba Internasional di halaman Setda Kota Pekalongan. Para pejabat ini diawali oleh Wali Kota Pekalongan Selani Mahfud, langsung diarahkan menuju ke tempat pelaksanaan tes urin. Yang berada tak jauh dari lokasi upacara. Satu persatu mereka mengikuti tes yang digunakan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memakai narkoba atau tidak. Tak hanya Wali Kota dan anggota FERPA PIMDA, namun juga para pejabat dan aparatur sipil negara, ASN, dilakukan pembukaan Pemukat Pekalongan, diharuskan mengikuti tes itu. Tes yang terkesan mendadak ini disebut baik oleh Wali Kota Pekalongan. Menurutnya, bersih dari narkoba memang menjadi kewajiban semua warga negara, apalagi ASN. Jika hasil tes nantinya menunjukkan ada ASN yang positif, maka dirinya tak segan untuk penindak tegas ASN yang bersangkutan. Ini adalah hari narkoba Indonesia yang kebulan seluruh Indonesia ini harus mengadakan satu pacaran deklarasi sekaligus penandatangannya. Dan untuk Pekalongan ini justru malah terus dengan tes urin. Nah, saya sangat apresiasi karena bagaimana juga untuk bisa mematukan ASN yang bersih, tidak hanya dalam pelaksanaan operasional, tapi juga bersih dalam fisiknya, terutama dia harus anti-narkoba. Sebelum digelar tes urin ini, Pemkot Pekalongan menggelar apel luar biasa untuk memeringati Hari Anti-Narkoba Internasional. Selalu memberikan pin anti-narkoba, peserta apel juga menandatangani deklarasi anti-narkoba. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan